Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas alur cerita badai pasti berlalu dan prediksinya untuk kalian semua Tapi sebelum Mimin melanjutkan, Mimin mau tanya dulu nih guys Kalian daripun mana aja? Helsis, leosis atau krisis? Tolong jawab pada kolom komen ya biar Mimin bisa tau Di episode kali ini semakin seru dan menegangkan serta menarik untuk kita saksikan Siska yang mendatangi rumah Tante Marissa akhirnya menitakan kuat HMio Karena Siska merasa dia juga lebih berhak atas uang gaji Naleo yang mana saat ini Siska sedang mengandung Naleo Dengan perasaan terpaksa Tante Marissa akhirnya memberikan kartu ATM tersebut yang padahal saat ini Tante Marissa sedang butuh uang itu Tapi Tante Marissa juga tau kalau yang lebih berhak adalah istrinya Leo yaitu Siska Dan di scene selanjutnya Chris yang baru saja sampai di kantor bersama Reta Karena pada episode kemarin diberitakan bahwa Chris menyusul Reta ke rumah Tiara Untuk memanfaatkan Reta agar bisa mengambil informasi lebih banyak tentang Tiara dari Reta Karena Chris sudah tau kalau Reta ini adalah teman depannya Tiara Reta yang salah tingkah ini bertanya kepada Chris kalau sebelumnya ada apa Chris baik dengannya Tapi Chris diam saja malah menyambut kedatangan Siska yang baru saja datang dan bertanya masalah kantor kepada Siska Nah guys Reta ini merasa jenkel dicuekin oleh Chris dan malah menyambut kedatangan Siska Sementara itu ketika Siska sedang mengerjakan tugas kantor Chris memperhatikan Siska yang dalam hati Chris berkata Siska seandainya saja aku dulu tidak menghidangi kamu Mungkin sekarang kita sudah bahagia Dan Chris yang memperhatikan Siska sedang keram perutnya dan dilayani oleh temannya Siska Dan saat itu ketika Siska akan mengikminum obatnya Chris langsung saja datang dan menyodorkan air minum kepada Siska Chris teringat dengan Tiara yang sedang mengandung anaknya Dan pada saat itu Chris sangat kasar kepada Tiara Dan ketika melihat Siska yang sedang mengandung dan akan meminum obat Chris pun memberikan bantuan Namun Siska mengatakan kepada Chris Kalau ini salah kamu perhatian kepada istri orang Dan Chris pun berkata apa salahnya aku perhatian kepada kamu Karena aku cuma perhatian saja dan tidak lebih dari itu Dan Tiara yang memperhatikan dari kejauhan mengatakan kepada Dalam hatinya ia tidak akan berhenti meneror Chris sampai Chris benar-benar hancur Dan pada scene selanjutnya ketika Siska akan pergi ke ruang Pelayanan ia melihat ada Tiara yang memberikan bingkisan kepada karyawan perusahaan itu Dan Siska pun mendekati karyawan itu dan menanyakan apa yang akan ada dalam bingkisan yang diberikan oleh Tiara Karyawan itu mengatakan kepada Tiara Siska kalau itu adalah sarapan pagi untuk Pak Chris Dan Siska pun yang merasa curiga menyuruh karyawan itu untuk membuka sarapan pagi untuk Pak Chris Dan ternyata isinya adalah bangkai tikus yang membuat Siska pun mual dan muntah Ketika Siska sedang mual dan muntah tiba-tiba saja Chris datang dan menanyakan ada apa Dan Chris menyalahkan karyawan tersebut Tetapi Siska mengatakan kalau ia mual karena melihat bingkisan dari Tiara Dan Chris pun kaget mendapat bingkisan dari Tiara tersebut Dan sementara itu Siska menanyakan kepada Chris ada apa hubungan Siska Tiara dengan Chris Sehingga Tiara berbuat jahat kepada Chris Akhirnya dengan terpaksa Chris pun menceritakan yang sebenarnya kepada Siska Bahwa dulu ia pernah menikah dengan Tiara Dan Chris meninggalkan Tiara di saat Tiara sedang mengandung Di saat mereka sedang berbicara Si wanita penghayal lagi mengintip mereka berdua yaitu Reta Namun kelakuan Reta ini diketahui oleh Chris dan Tiara Siska Chris pun mengejar Reta yang ternyata Reta akan menghubungi Tiara Dan Chris langsung memarahi Reta sambil berkata kepada Reta Kamu dibayar berapa oleh Tiara sehingga kamu melakukan semua ini Dan Chris yang sangat marah pun mengurung Reta di dalam ruangannya Dan tidak sampai di situ saja Chris dan Siska akhirnya meninggalkan Reta yang sedang terkurung Dan Siska pun mengajak Chris untuk menemui Tiara Yang mereka berdua ini mendatangi rumah Tiara Namun rumah Tiara terkunci Dan Siska menawarkan kepada Chris untuk mencari Tiara di rumah Tante Marissa Chris pun kaget kenapa kami bisa serumah dengan Tiara Siska menceritakan kalau Tiara tinggal bersama mereka karena Tiara ingin menikahi Leo Dan sesampainya Chris di rumah Tante Marissa Tiara dan Tante Marissa menyambut mereka dengan perasaan yang tidak enak hati Tiara pun mengusir Chris ketika Chris mengaku kepada Tante Marissa Kalau Boni adalah anaknya Red Tiara sangat marah sekali kepada Chris karena dulu Chris telah mencampakannya Di saat Tiara hamil dan kini Chris datang untuk mengakui Boni sebagai anaknya Dan dengan rasa kecewa Chris pergi dari rumah Tante Marissa bersama Siska Namun Chris sepertinya sedang kalau karena tidak bisa menemui Boni Dan akhirnya Siska pun menghibur Chris dan sepertinya Siska akan menemukan Chris dan Boni Dan akan mendamaikan Tiara dan Chris Nah guys mimin kira sampai disini dulu Apabila ada kekurangan mimin mohon maaf Mimin akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!